Terima kasih Menambah keterangan boleh Menambah istri boleh gak Jadi Berhubungan ke pertanyaan tadi Saya jawab dengan ayat yang sering disampaikan Oleh Ustaz Bahtiar Nasir Yaitu surat 24 ayat 55 Mungkin bisa dibalik Sesuai dengan urutan ayat Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Menjanjikan Kepada orang-orang beriman dan beramal Soleh tiga hal Ini gak bisa dibalik Pertama adalah kekuasaan Insyaallah Umat Islam akan berkuasa Di muka bumi Dan insyaallah akan berkuasa di Indonesia Juga Amin Artinya apa? Bahwa kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan Kekuasaan Karena dengan kekuasaan itu Dengan politik itu Akan mengakibatkan Tangkihuddin Setelah itu kan Walayumat kinan Nalahundin Nahu mullakir ta'ala Dengan kekuasaan itu Dengan kemenangan politik itu Insyaallah Ajaran agama akan kuat Tapi kalau kita politiknya kalah Maka agamanya juga akan lemah Maka orang-orang seperti tadi Akan bebas Berjalan Kenapa? Karena politik kita lemah Kita udah sepakat tadi Politik nomor 2 kan saja Jangan bicarakan disini Kenapa Ustadz masih bicarakan Kekuasaan Ya Nomor 2 Artinya saya ngomongnya nomor 2 Setelah Ustadz ABN 2, 1, 2 Kalau 2, 1, 2 Posisinya begini Ustadz ABN Baru 2, 1, 2 Ini istrinya 2 Istrinya yang 1 Istrinya yang 2 Baik Jadi Bagaimana agama akan tegak Dengan sempurna Kalau kita Tidak bisa Mempunyai Akses Kekuasaan Jadi disitu Saya gak bicara politik Bicara kekuasaan Bidah Pak Kali ini saya mendukung Berarti kita harus Menang politik umat islamin Iya jelas Allah Dan insyaallah menang Amin Jadi negara Harus hadir Termasuk Di dalam Masalah Pernikahan Makanya Dan tadi kan Masalah Pernikahan Masalah nikah Benar ya Ini orang Saya Minum Kalau kayak Begini Gak ada Ini kan Mau nikah Dengan seorang Muslim Ini kita lihat Dari sisi Politik dulu Jadi artinya Kalau Islam Tidak punya Kekuatan politik Maka agama Ini akan rapuh Padahal jelas Di dalam islam Tidak boleh Seorang Non muslim Itu menikahi Muslimah Itu haram Menurut kesepakatan Para ulama Kenapa tidak boleh Karena seorang Lagi-lagi Itu jadi Pengimpin Bagi perempuan Kita tidak Dibolehkan Mempunyai Pemimpin Yang bukan Seagama kita Wala Yaj'alau Lahu Nil kafirin Ala Uminin Asabilah Para ulama Menjelaskan Dari surat Anissa itu Bahwa Tidak boleh Seorang Wali Bapak Bapak Yang kafir Itu Menikahkan Anaknya Yang muslimah Bapak Sebagai wali Karena wali Itu adalah Pemimpin Maka Awliya Wali Dalam soal Maida 51 Itu Artinya banyak Termasuk Teman dekat Termasuk Pemimpin Jadi seorang Perempuan muslimah Tidak boleh Dilikahkan Bapaknya Yang walinya Ini adalah Non muslim Kesepakatan Para ulama Bahkan seorang Fasik pun Tidak boleh Bagaimana Orang kafir Jadi perwalian Dalam Pernikahan Pak BN Pernikahan Jadi pernikahan Itu sebenarnya Kepemimpinan Politik Tingkat Bawah Jadi kalau kita Kepengen tahu Politik Taulah tentang Pernikahan Dalam keluarga Jadi saya kembali lagi Bahwa Wali Non muslim Tidak boleh Menikahkan Anaknya muslimah Kita termasuk Di juga Anggota Komisi Fatwa Masih Sulama Indonesia Sehingga Masih Sulama Indonesia Sudah menguatkan Fatwa Bahkan Fatwanya Lebih keras Daripada yang ada Yaitu Tidak boleh Menikah Antara Muslim Dengan non muslim Secara mutlak Walaupun Dara fikir Sebenarnya Masih ada Pengecualan Yaitu Bagaimana Seorang muslim Sebagai pemimpin Menikah Dengan Ahli kita Itu tidak Kita bicarakan dulu Kita bicarakan Di Indonesia Artinya bahwa Kalau Walinya non muslim Tidak boleh menikahkan Muslimah Anaknya Begitu juga Seorang Laki-laki non muslim Tidak boleh menikahi Perempuan yang Muslimah Karena Nanti akan Dikendalikan oleh Suaminya Berbeda Kalau suaminya Muslim Kemudian Perempuannya Non muslim Musul ahlul kitab Nah ini bisa Mungkin dibenarkan Di beberapa negara Bertemunya Berarti Kalau penguasanya Secara politik Non muslim Itu sangat besar Pengaruhnya terhadap Masyarakat Sebagaimana Pengaruh Suami kafir Terhadap musliman Padahal muslim Untuk memimpin satu orang Juga boleh Apalagi memimpin banyak orang Pemimpin Masyarakatnya Lebih besar Lebih besar Karena itu Sebentar Saya lanjutkan dulu Karena Tadi belum selesai Kalau agama Kita Ini kekuatan Politik kuat Kalau kekuatan Politik Ditahan Umat Islam Maka akan Menjadikan Agama kuat Kalau agama Kuat Maka pasti Kita akan Mendatang Keamanan Nasional Secara umum Itu urut-urutan Yang mau Sengaja Mengurutkan Politik Kekuatan Agama Kemudian Keamanan Dan ini Dikuatkan lagi Saya nambahkan lagi Ustaz Boatkan Nasir Boleh nambahkan Surat Insya Allah Bula Insya Allah Ketawanya Bahagia Benar-benar Saya hilang Fokus Surat Quraish Li'i La Fikuraish Jadi Saya Menyebutkan Ayat-ayat Ketawanya Ustaz Menyakitkan Hati saya Nah Ini Kita Memasukkan Ayat-ayat Politik Itu ada Dalam Al-Quran Kalau gantung Kami Mengusulkan Di Medjid Jogokaryani Ini Perlu Adalah Kajian Ayat-ayat Politik Ayat-ayat Al-Quran Yang Menyinggung Masalah Politik Masalah Kepuasaan Dan Termasuk Firaum Ada Haman Ada Korun Ada Mabimusah Ada Siapa Nabi Yusuf Al-Quran Ada Nabi Daud Nabi Sulaiman Untuk Hari-hari Ini Bulan-bulan Ini Harus Kita Sampaikan Itu Di depan Masyarakat Karena Itu Ayat-ayat Al-Quran Harus Kita Baca Termasuk Ini Surat Kureis 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 Itu Menunjukkan Pemimpin Jadi Pemimpin Kureis Punya Karakter Tersendiri Nanti Kita Bahas Tersendiri Dalam Kajian Politik Ini Menguatkan Atau Menambahkan Apa yang disampaikan oleh UBN tadi Jadi Beribadah Dulu Tauke Dikuatkan Maka Kalau kita Menyembah Allah Saja Tidak Syirik Maka Kita Akan Mendapatkan Apa Ekonomi Kita Akan Terbayarkan Kapan Kalau kita Memang Kita Punya Utan Terbayarkan Emang Kita Punya Utan 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 Kita Alhamdulillah Saya Tidak Punya Utan Jadi Begini Kalau Kita Saya Ingin Menkiaskan Gini Sepakat Kajian Keluarga Sakinah Itu Bisa Diproyeksikan Kedalam Politik Islam Keluarga Sakinah Itu Keluarga Yang Tidak Punya Utan Negara Sakinah Mawad Roma Itu Negara Tidak Punya Utan Ini Semakin Tajem Ini Ini Kenapa Bayar Utan Kan Masih Bayar Bayar Gimana Gak Udah 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 Gak Apa Ini Udah Terlanjur Tapi Bukan Negara Tertentu Kan Negara Antara Bapak Bukan Punya Keluarga Punya Utan Gak Pak Punya Utan Gak Gak Punya Utan Hidup Nyaman Hahaha Beli Kalau punya Utan Kalau punya Utan Hamun Milai Wahazan Fitnah Ya, ya, ini dibahas tadi Jadi Itu salah satunya Anda tidak punya utang Nah, makanya disitu ada doa Anti-utang Nah, ini kita sampein kepada para pejabat Dari presiden sampai RT Dari presiden sampai RT Supaya baca doa ini Doa anti-utang Nah, ini masalahnya Ini sederhana Tapi selama ini gak pernah dibaca Dari presiden sampai ke RT Kami ummi nanti nyirimkan Ke DPR, ke istana Doa anti-utang Apa ya? Diam-diam disini banyak ya Kredit motornya belum selesai Tapi kalau bisanya Presidennya udah dikasih tau doa Itu Saya baca dulu doa anti-utang Ya, ya, baca dulu Ini doa hari-harian Doa sepah tu sujud Ketika sholat Atau ketika habis Habis tarak Coba ini filosofinya Filosofi politik ini Doa politik sebenarnya Ya Saya bahas yang terakhir aja Tidak bisa Untuk pribadi Untuk keluarga yang punya utang Yang kreditnya belum selesai Sampai kemana Negara yang punya utang Yang belum selesai Doanya begini Saya belindung kepadamu Ya Allah Dari lilitan utang Dan penguasaan laki-laki Itu luar biasa artisnya Jadi kalau kita punya utang Yang melilit Jadi utang ada dua Utang yang tidak melilit Utang yang melilit Pilih yang mana? Kalau utang tidak melilit Tidak apa-apa Yang tidak boleh itu Utang yang menilit Menilit Leher kita Itu utang yang bisa bayar Yang sampai jumlahnya Empat ribu triliun Itu utang yang melilit Saya terangkan hatis ya Enggak terangkan politik ini ya Utang yang melilit ini Menyebabkan penguasaan laki-laki Dislah Allah Rasul menggabungkan Antara lilitan utang Dan penguasaan laki-laki Kenapa? Karena biasanya orang Kalau dililit utang Pasti dikuasai oleh orang yang Yang utang ini Ada lah ibu-ibu Bukan ibu-ibu ya Mak-mak lah Keluarga lah ya Suami istri punya utang Itu tidak bisa membayar Ditagih tidak bisa membayar Bunganya Belipat-lipat ada namanya apa? Pinjol Pinjaman online Itu ada yang Jadi minum apa? Minum Baikon Gara-gara Pinjol Pinjaman online Tidak bisa bayar Pinjaman online ini bisa Ya ini Hampir sama dengan Prostitusi online Hampir sama ya Ini tingkatan Tingkatan keluarga Dan tingkatan negara Karena negara ada Dalam pinjaman online juga Tingkat negara ada juga Jadi begini Kalau orang terlihat utang Pasti akan ditagih oleh Yang mengutangi Kalau tidak bisa bayar Diambil apanya? Kursinya diambil Ya Kompornya diambil Rumahnya diambil Kalau rumahnya Diambil belum lunah juga Kursinya diambil Belum lunah juga Diambil istrinya juga Diambil Yang terjadi ini Untang kamu tidak usah bayar utang Istri kamu saja Berikan kepada saya Dan itu terjadi Masya Allah Audhubillah Dan Indonesia juga begitu Indonesia ini keluarga besar ya Supaya menjadi keluarga Sakinah Madaroma Bagaimana Indonesia? Keluarganya keluarga Indonesia Supaya jadi keluarga Sakinah Madaroma Kalau kita punya utang banyak Dan tidak bisa bayar Nanti pasti akan diambil Kursinya Diambil Mejanya Diambil Istrinya Buda Bahkan rumahnya bisa diambil Ini Hubungan antara Utang rumah tangga Dengan utang Negara Ini sama yang mana Tidak di potong utang Ya tadi Kita bicara Menambahkan keterangan Dari saya Ya Ustazen sudah sampai Pada bahasan Tambahannya Yang terakhir Adalah Lila Mau dilanjutin Silahkan Sebentar aja Jadi tadi Artinya Menyembah Umlah itu akan Menyebabkan Gara-gara Pak Zaytun tadi Motong-motong Yang menyebabkan Jadi Menyembah Tuhannya Ka'bah Menyebabkan Kita gak lapar Dan menyebabkan Kita aman Itu intinya Oh ini luar biasa Jadi Karena Menyembah Tuhannya Ka'bah ini Maka Kita tidak akan Kelaparan Dan tidak akan Ketak-ketak Dua ini Kenapa Kenapa Dua ini Yang disebutkan Apa karena ini Memang penyakit sosial Yang luar biasa Jadi gini Pilihan negara itu Menurut Sura Kuraes Adalah dua Disebut negara Sukses Kalau tidak ada Orang yang aman Disebut negara Sukses Kalau orangnya aman Dua itu Kalau negara Manapun juga Kalau rakyatnya Kelaparan Atau tidak aman Dianggap negara Gagal Karena banyak Tanya Oleh karena itu Kita harus menghadirkan Mimi harus menghadirkan Bagaimana Menunjukkan negara Yang rakyatnya Tidak lapar Dan rakyatnya Merasa Aman Nah ini selesai Tambahannya Sekarang ini Saya sendiri Oke Tuh 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 Saya kepengen gini aja Yang pake Pasti pintar Arah perjuangan Umat islam Miumi Saya kena tenangkan dulu Miumi itu Bagaimana konsep Miumi Arah perjuangan Umat islam Integrasi ke islaman Dan ke bangsa Begini Lihat logonya dulu Logo Miumi itu Merah Ini nih saya pake Nah saya kok gak ada Hah Memang yang berhak Pake shawl gini Hanya yang spesial saja Ini Ini akan saya persembahkan Untuk yang istimewa Dari pesan Oh iya Saya paham Saya paham Saya paham Ya Kesana atau kesana Boleh Kesana juga boleh Ya saya paham Sebelum itu Saya terangkan itu Kenapa kok logonya Merah itu kenapa Ini banyak teman-teman Yang mengenal Miumi Tapi gak kenal Filosofi Miumi Miuminya apa Kok logonya Kok merah apa Kalau putih Nah itu bentira Itu Enggak Maksudnya logo merah Itu menunjukkan Kebangsaan Jadi Miumi ini Gerakan-gerakan Bukan hanya Islam saja Tetapi Islam yang Berkebangsaan Itulah judulnya Integrasi Keislaman Dan kebangsaan Kebangsaan itu harus ada Kenapa Benderanya Merah putih Lihat itu ada Dari Sabang Sampai Mana itu Sampai Bukan merah Oke nanti ya Kamil yang jaya Itu merah Artinya apa Miumi itu Tidak tentu Dari kebangsaan Artinya Miumi itu Memperjuangkan Bangsa Indonesia Memperjuangkan NKR Itu Miumi Baik Itu logo Soal warna Sekarang soal Singkatan Majlis Intelektual Dan Ulama Muda Indonesia Coba Perhatikan tuh Majlis itu Bahasa Arab Ya Intelektual itu Bahasa Inggris Ulama itu Bahasa Arab Muda itu Bahasa Indonesia Indonesia itu Ya bahasa Indonesia Jadi Miumi itu Gabungan Antara Orang Arab Sama Orang Inggris Sama orang Indonesia Makanya Bahasa yang dipakai Miumi Ada tiga bahasa itu Bahasa Arab Ini semuanya Aluni Menjinah Munawara Tapi Tablik Abarnya Dijogokan Yang Bagus Yang pakai ini Belum Nanti urutannya Ini saya Jadi gini Majlis Itu berarti Mempresentasikan Itu majlis Majlis itu kan Ke arah agama Majlis berarti Dijolus Kita duduk Makanya kita duduk Bersama-sama Nggak berdiri kan Nanti udah mau diri kan Jadi kita duduk Karena majlis Baik, apa sih Kalau gini bukan majlis Makong namanya Majlis Maksudnya kita itu Sering berkumpul Jadi Miumi itu Tidak ada komandan Pemudan bawahan Nggak ada Kita itu majlis Bersama-sama Kalau kumpul sama-sama Ya gini-gini Biasa aja Kita pukul-pukul Ya apa-apa Intelektual Kenapa intelektual Karena banyak anggota Miumi Walaupun bukan ulama Tapi mereka intelektual Doktor Bahkan ada Profesor Yang menerbacaan mereka Bahasa Inggris Karena intelektual kan Bahasa Inggris Doktor Danung Danung siapa Nanung Pokoknya Nanung Gitu aja lah Ini beli Agung Brahmantio Enggak Ini Jawa Semuanya Angung Bromo Joko Karyang Danung Joko Budi Agus Nah maksud saya Bahwa Intelektual ini Ini maksudnya Bukan ulama Tapi intelektual Seperti beliau ini Peneliti Soal halal Center ya Kalau gak salah ya Beliau itu punya Ini punya Pelatihan Kita Mengundang juga Agar bisa ngikuti Pelatihan hal dan hal Beliau itu perwakian LPPOM MUI Yogyakarta Alhamdulillah juga Anggota LPPOM Tapi gak bisa Masalah peternakan Jadi kita itu Di Majelis Ulama Indonesia Setiap hari rebuh Itu berkumpul Antara ulama Komisi Fatwa Dengan LPPOM Lembaga Pengajian Pengkajian Obat-obatan Dan makanan Itu kerjasama Komisi Fatwa Dengan Dengan IPB Dan seterusnya Yang masalah Peternakan Pangan Dan setelah ini Pak Nanung Danung Ini memang Ahlinya Ini intelektual Beliau itu Majelis Ulama Indonesia MUI Jogja Intelektualnya ini Maka bahasa Inggrisnya Fasif banget Intelektual Kemudian banyak Teman-teman MUI yang Terbangnya itu Ke Inggris Ke Barat Dan seterusnya Kedua Kedua Ulama Ulama ini Dari Tengah Bahdiar Nasir Namanya Bahdiar Nasir Itu ulama Karena Bahdiar Dan Nasir Oh Dari Sukih Subhanallah Inggrisnya Sudah Dari Inggris Bahasa Inggris Beliau ini Namanya Zeytun Rosmin Ini antara Ada Muhammad Zeytun Rosmin Ulama Beneran ini Rosmin Itu selama Rasmin Resmin Itu Ulama Kemudian Mudah Kemudian Saya dikritik Saya masukkan Kritikannya Tidak Sebenarnya Kemarin Saya Share Ini Masalah Tablik Abar Ini Ada yang Kritik Seorang Profesor Teman Saya Di Malang Gimana Ulama Muda Sudah Tua Tua Begitu Disebut Ulama Muda Banyak Tersinggung Iya Sudah Jenggotnya Saya Bilang Gini Bukan Masalah Tua Dan Mudanya Memang Menikah Tua Tua Tapi Istilah Lebih dari Satu Itu Menyebabkan Dia Mudah Terus Itu Hoks Yang Menurut Yang Gimana Muda Ulama Muda Indonesia Indonesia Bekerjanya Di Indonesia Jadi Miumi Ini Gabungan Antara Para Ulama Para Intelektual Dan Ulama Muda Artinya Semangatnya Muda Terus Sudah Tua Dan Tepatnya Di Indonesia Saya Tambahkan Soal Bang Blanton 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 Ini Sebelum Blanton Tadi Saya Terbayang Biar Kita Bertiga Berlima Bersepuluh Miumi Ini Biar Kalau Mengadakan Talkshow Seperti Ini Pakai Kopiah Hitam Kopiah Hitam Itu Maksudnya Memberikan Pesan Bahagian Itu Orang Indonesia Kita Bukan Orang Arab Kita Orang Indonesia Walaupun Namanya Bahtiyah Nasir Ketika Pakai Kopiah Hitam Orang Indonesia Jadi Miuminya Kelihatan Disitu Kemudian Kita Pakai Baju Baju Batek Saya Tadi Saya Komentaris Kenapa Kalau Kejogokannya Pakai Batek Mungkin Maksudnya Memberikan Pesan Bahwa Kami Bersama Kalian Wahai Orang Jogja Nah Itu Kalau Pakai Batek Tambah Ganteng Banget Nih Pakai Blankon Cocok Kalau Mau Nikah Langsung Bila Mau nikah Gitu Itu Saya Nggak Mau Lakukan Mas Pani Di Jawa Jawa Sekarang Majin Jogokaryan Saya Nanya Jogokaryan Apa Ternyata Daerah Ini Pak Kita Alhamdulillah Setuju Dengan Nama Jogokaryan Karena Jogokaryan Ini Menunjukkan Ke Jogokaryan Dan Karyan Saya Nggak Tahu Artinya Apa Maksud Maksudnya Kita Rawat Ini Aset Negara Tadi Sudah Dijelaskan Sejarah Ini Sejarah Kita Jangan Sapi Kita Ini Jadi Kita Enggak Ekstrim Kiri Dan Ekstrim Kanan Ekstrim Kanan Itu Yang Hanya Arab Semuanya Tidak Melihat Indonesia Yang Ekstrim Kiri Itu Indonesia Semuanya Enggak Melihat Arab Benci Sama Arab Lah Kita Ini Gak Bungan Kita Ini Juga Merangkul Arab Dan Merangkul Indonesia Makanya Kita Senang Dengan Nama Masjid Jogo Karyan Itu Miumi Banget Miumi Banget Mudah-mudian Ini Jadi Alunya Tempat Pusatnya Miumi Yogyakarta Karena Jogo Karyan Semuanya Luar biasa Itu sebenarnya Menjadi Apalagi Itu dulu Mbarengan Ya Pusat jen aslinya Orang mana Sih Pusat jen aslinya Orang mana Saya Orang Klaten Coba Saya Mau dengar Dua menit Saja Cerama Dalam Bahasa Jawa Bahasa Klaten Saking Sejak Kecilnya Saya Nggak Di Klaten Di Lupa Bahasa Jawa One 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 Terima kasih.